Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu dosen yang saya hormati Kita lanjutkan materi tutorial sepada kita Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan Mengisi materi perkulian dengan beberapa model Ada video, ada audio, ada teks, ada gambar dan lain sebagainya Pada kali ini kita melengkapi salah satu komponen yang ada dalam perkulian itu adalah tugas Jadi setelah setiap materi perkulian Kita memberikan tugas kepada mahasiswa Untuk itu saya sudah menyiapkan tugas untuk pertemuan pertama ini seperti ini Nah ini materi yang ada di modul pertama Lalu ada 6 pertanyaan dalam bentuk esai Bagaimana kita menyiapkan memberikan pertanyaan esai ini dalam perkulian daring kita Jadi bapak ibu mari kita sama-sama masuk ke website kita Ini saya sudah masuk ke website pembelajaran daring saya Untuk mata kuliah yang di asusan ini Pastikan bapak ibu mengaktifkan tombol tune edit on Ya kalau defaultnya begitu bapak ibu masuk adalah off Sehingga kita hanya bisa melihat saja Untuk bisa menambahkan klik tune edit on Nah sudah seperti ini Maka akan tampil materi perkulian kita Ini materi pertemuan pertama Kemarin sudah kita isi ada berupa file Ada berupa video Ada berupa link Ada berupa audio yang kita rekam Ada berupa gambar Dan di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas Bagaimana lagi metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan materi Nah pada kali ini kita akan menambahkan tugas Jadi saya akan menambahkan tugas dalam bentuk esai Jadi pertanyaannya seperti ini Bagaimana caranya Jadi silakan bapak ibu klik menu Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Jadi kalau aktivitas itu lebih kepada interaktif kita dengan mahasiswa Apakah itu tugas dan sebagainya Kalau sumber adalah kita memberikan materi Kita klik tombol ini Nah bapak ibu akan lihat ada dua Ada aktivitas satu ada sumber Jadi kalau sumber ini terkait dengan materi-materi teknik Atau fitur yang kita gunakan untuk memberikan materi kepada mahasiswa Kita sudah mencoba metode file Sudah mencoba metode label Namun belum bagaimana cara menggunakan page Bagaimana menggunakan url dan lain sebagainya Nah kali ini karena kita memberi tugas Kita pilih aktivitas Ada namanya assignment Assignment Silakan bapak ibu ingin tahu bapak ibu apa itu assignment Ada tombol informasi disini Diklik Maka diberitahu assignment itu adalah Assignment activity Modul aktivitas assignment Memungkinkan kita untuk berkomunikasi Memberikan tugas ya Mengumpulkan kerja Dan memberikan nilai ya Dan feedback kepada mahasiswa Jadi kita bisa lihat disitu informasinya Kita tutup Kita klik lagi Jadi sama dengan yang lain bapak ibu Masih-masih ini akan kita jelasin satu bagaimana gunanya Namun bapak ibu ada tombol informasi disitu Kita coba menggunakan assignment Nah karena ini pertemuan pertama Ini kemarin sudah ada sisi saya kasih nama Tugas Satu atau tugas pertemuan satu Nah yang tadi itu saya copy paste aja Yang tugas ini Saya copy Lalu saya paste disini Agak tampilannya lebih bagus Sebaiknya kita pakai yang Ini Ini kita rapikan Silahkan bapak ibu tampilkan ini Di perweki Nah ini tergantung mata kuliah bapak ibu Nah pertanyaan ini Di dalam tugas Bisa ada dua model Bisa dalam deskripsi ini kita berikan Mungkin kita berikan intro Di atas Seperti itu Bisa juga nanti tugas itu dalam bentuk file Jadi bapak ibu mengirim dalam misalnya file doc Sudah ada tugasnya disitu Lalu mereka menjawab melalui file Jadi ini saya coba Pertama ini tugas pertemuan satu ini Dalam bentuk pertanyaan yang bisa langsung dijawab online Jadi tugas bisa dalam bentuk file bapak ibu kirim Dan mereka menjawab juga dalam bentuk file Nah jika bapak ibu ingin pertanyaan itu dijawab secara online Maka pertanyaannya ditampilkan disini Lalu Jangan lupa di klik tombol tampilkan ini Atau bapak ibu hilang juga gak apa-apa Jadi jangan nanti Agar soal itu tampil Baru sewaktu dia mengklik menu tugas Kalau tidak Kalau ibu tak klik tampilkan ini Maka di halaman depan sudah tampil pertanyaannya Jadi ini bisa di non aktifkan Nah kalau pertanyaan itu berupa file Bapak ibu masukkan disini Klik menu filenya Upload Browse Dimana filenya untuk tugas itu Nanti mahasiswa akan mendownload file itu Baru dia jawab Nah jawabannya bisa juga di file itu Nah yang penting dalam tugas berikutnya adalah Gak tersediaan kapan mahasiswa ini akan mulai mengerjakan tugas Jadi ini dibatasi waktu Kalau mendownload matri kuliah boleh kapan saja Tapi kalau untuk mengerjakan tugas kasih waktu Karena kita kuliah tanggal 7 Ini berarti kita mulai tanggal 7 Mungkin di jadwalnya kita tambahin kasih waktu tanggal 8 Jadi tanggal 8 terakhir dia mengerjakan tugas ini Lalu kalau saya aneh nanti Karena kita akan memberikan nilai Nanti ada notifikasi ke kita Kita bikin setelah tanggal 8 di tanggal 9 Mencun notifikasi ke kita Agar kita memberi nilai Karena dia berupa esai Ini bapak ibu Maka kita menilai sendiri Kita cek setelah satu nanti Lalu bagaimana mahasiswa mengirim Jadi ini kita berharap dia mengirim di Secara online saja Kalau secara online kita batasi misalnya berapa kata Ini untuk menghindari dia banyak bercerita panjang gitu Bapak ibu bisa isi maksimal seribu kata Jadi perhatikan juga dengan soalnya Ini saya aktifkan Jadi boleh banyak saja Kalau menggunakan text file Berapa ukuran filenya Ini saya pilih dua-duanya Jadi dia bisa mengganti tugasnya dengan berupa menjawab online Dan juga bisa mengirim berupa file Feedback Ini kumpan balik Submission setting Sepertinya tidak ada yang perlu kita ubah lagi Ini kalau seandainya kita menggunakan grup Bapak ibu nanti muncul disini Batasan grupnya Sekarang kita belum mencoba grup Kemudian nilai Nah ini penting Bapak ibu Tipe nilai yang kita pakai Bisa poin bisa skala Kalau skala seperti ini Kosong ya Mungkin kita pakai poin Maksimal 100 nilainya Untuk penilaiannya Oke penilaian langsung Nilai untuk lulus Misalnya maksimal nilainya 70 Yang kita anggap lulus Karena poinnya 100 Nah yang lainnya Boleh di Activity completion Boleh Bapak ibu isi Ini kapan Selesai mahasiswa mengejarkan ini Kalau dikasih batas waktu Misalnya Dia anggap selesai mengejarkan ini Kalau dia mengejarkan setelah Tanggal Sebelum tanggal 8 Nah itu nanti Kalau tanggal 8 Dia anggap tidak menyelesaikan tugas Oke kita simpan Dan kembali ke kursus Nah itu sudah muncul Di halaman Apa di halaman Mahasiswa itu nanti Begitu dia klik Tugas pertemuan ini Maka sudah tampil pertanyaan ini Silahkan Nanti dia jawab Nah sekarang Karena belum tanggal 7 Maka dia belum bisa mengejarkan Tapi Kita sudah sediakan untuk itu Demikian bapak ibu Tutorial kita kali ini Terkait dengan Bagaimana membuat tugas Nanti kita akan lihat Dari sisi mahasiswanya Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh